Hai semuanya balik lagi di vlog gue dan di video kali ini sesuai judulnya jadi gue kedatangan sebuah paket mana paketnya nih paketnya ada dua ini dia satu paket yang ini kedua paket yang ini dan paket ini barang-barang ini itu gue dikirimin dari Shell Advance Indonesia jadi gue penasaran pengen gue buka sekaligus aja gue bikin video dan pokoknya yang kepo stay tune terus aja ya Nah ini yang mana dulu ya kayaknya yang ini dulu aja kali ya udah kelihatan nih kan kardus ini kardus ini harusnya kalau kardus gini kardus gini sebuah helm sih ya kita lihat aja yuk kita buka sembari menunggu ini ini kan buka puasa atau kalian pas sahur yang belum nonton monggo Oke ini barangnya nah hmm warna kuning Oke berarti ini adalah sebuah helm kuning kezup kayak siapa kayak Scorpion yang di Mortal Kombat begini nih dia masih maskernya bagus sih ini warna kuning gini ini dia untuk keseluruhan kelihatan barangnya kita buka dulu dari sarungnya Hai dapet dapet ini cuy jaket-jaket apa Oh jaket wih keren-keren Shell Advance libas tantangan kita nih jaket sih bener ya nih libas tantangan kita dari Shell Advance wih banyak boleh juga ya bisa dibilang buat jaket riding bisa lah ini enak nih bahannya mantap ini terus ini dulu lalu dapet pedang dapet glove glove Shell Advance ini apa namanya kulit gitu bahannya pasti ini dia glove-nya wuhh boleh-boleh ini mah ini ya glove-nya biker-biker anak custom anak culture nih kayak kayak gini biasanya kita masukin wih cakep enak nih muat nih di gue asyik kayak sarung tangan ini ya lama-lama kayak sarung tangannya para medis sekelis sekilas ini dibuka jadi mekanisme penguncinya ada di belakang ini kayaknya sih buatan lokal ini ya kayak glove-nya gini dia pasti buatan lokal bisa lihat ya kualitasnya detail-detailnya segala macem dia titik-titik ini tuh kayak buat angin lubang glove-nya jadi kalau misalnya riding kena angin ini adem daerah sini nggak keringetan nah kayak gini jadinya di tangan gue sih ngepress mungkin ini size L atau M kali ya ini enak not bad terus baru nih kayaknya yang yang barang utamanya nih oke ini ya bener berarti ini tuh adalah helm half face tapi optional bisa ditambahin kayak chin covernya gini ditempel disini oh ya jadi jadinya kayak full face ya kan personal sih ya gue pribadi maksudnya gue lebih suka begini deh ya udah half face aja gitu hahaha lumayan nih oke jadi ya mekanisme penguncinya ini ya apa quick release ya gitu nge-lip pasang udah di kacamata nggak ganggu yoi boleh-boleh serbah kuning ya warna kuning menjadi warna andalan sini tulisannya ada cell advance libas tantangan ya oke lah helmnya dari helm car gloss yang dimana helmnya juga cukup berkualitas so ini dia barang pertama oke ini glove-nya gue lepas dulu karena dicin megang barang-barang tapi overall ini glove-nya enak kalau dipakai pake riding ntarnya gue coba sekali lagi eh sekali lagi gue coba sekali buat pake riding ntar kalau udah kelar PSBB selama PSBB jangan ada yang riding dulu ya dirumah aja jangan motoran dulu deh tahan dulu oke ini dia eh barang untuk gue apa ya penasaran tuh tiba-tiba dapet kiriman ini kayak yaudah gue juga pake post yaudah sekalian gua bikinin videonya sekalian bikin ya ngabisin waktu buat ngabur-ngaburit jadi gua bikin video ini hari ini adalah kebetulan hari keempat puasa yang dimana lancar jaya semuanya belum ada bolong jangan sampai bolong lah ya kalau anak laki mah oke sudah kelar oh belum tuh ini jangan-jangan sesuai yang gue pikirkan wah ini cuy daikas red daikas Ducati wah ini yang Ducati MotoGP Panigale terus Ducati Monster 900 X Diavel anjir banyak banget kayaknya dikasih komplit deh gue nih daikasnya wah ini yang MotoGP wah ini yang Diavel wah keren yah Ducati Ducati wah ini yang monster ini yang monster nih anjir mau selama nih yang 900 oke dan ini yang Panigale nih anjay super legera ya mantap kali terakhir hypermotor wah mantap tapi udah sih itu aja sobinya nggak dapet yang pitlane-nya pitbox-nya wah kalau udah kayak gini gue jadi pengen yang Ducati pitbox-nya biar lengkap nanti jadi koleksi wah ini gue langsung dapet koleksinya semua ini hahaha rejeki rejeki anak soleh jadi ada lima ya lima motor nih kalau nggak salah kalian bisa dapetin ini tuh dari ngumpulin poin kalau misalnya ngisi bensin di pom bensin cell sih kalau nggak salah ya kayaknya gue pengen buka deh pengen buka yang yang mana lagi lah kalau nggak yang Panigale gila lo oke buka dulu kita lihat apa namanya dual quality-nya so ini daikas ini dari Burago salah satu merek mainan yang cukup ternama juga dan dia teknikal partner with Ducati obviously dia juga sama Shell jadi kayak produk eksklusifnya gitu kita buka anjay cakep ini cakep ini ya untuk sementara punya mainannya dulu ya motor Panigale nya btw ini livery Ducati Panigale 1199 super legera yang dimana ini adalah kasa tertingginya bodi semua full carbon kenal pot titanium velg marches ini yang ringan kalau di ponsterling gue lihat lihat sih mahal ya kayak bisa berapa ya pokoknya kalau di kursus rupiah bisa sampai se M lah anjay bagus aja yang diavel ini apa namanya detailnya punya dua motor ini aja cukup buat nyantai pakai ini ya kan diavel boncengan kalau buat sendiri pakai ini yoi oke keren ya ini hypermotor S apa harusnya sih yang SP sih ini super motonya Ducati dua silinder L ini jatuhnya V-twin apa L-twin ya L-twin sih kalau V kan dia begini kalau L-twin dia begini gitu ini adalah super motonya Ducati dia CC nya yang ini kayaknya sih 800 cc-an terus kalau yang diavel ini sebutannya sih jatuhnya bukan motor naked tapi motor cruiser karakter motor itu kayak Harley ya cruiser gitu cruiser motor-motor jarak jauh lah gitu karena dia Ducati karakternya ada sportnya jadi ini bisa dibilang kayak cruiser sport yang dimana secara apa akselerasi handling itu bisa gue bilang sih di atas rata-rata ya dan yang pasti dia suaranya juga kayak cruiser belar-belar gitu kayak gini suaranya nah jadi kayak gitu sedangkan kalau ini kayak gini suaranya terakhir panik gala ya suaranya kayak gini keren keren sumpah ini keren paling sekian dulu videonya semoga waktu kalian terhabis dengan dengan tidak sia-sia ya maksudnya ya sambil nonton vlog gue gitu ini adalah video intermezzo aja tentang daikas daikasnya dulu aja ya nanti yang benerannya nanti-nanti aja karena lagi masa-masa PSBB gini percuma juga kalau misalnya beli motor baru atau beli moge baru gitu soalnya apa ya nggak kepake ya karena nggak boleh riding juga disarankan tidak riding dan harus di rumah aja gitu ya jadi ya paling seperti itu aja untuk video tentang daikas ini ya ini ini keren sih oke gue sudah punya komplit tinggal mungkin pitboxnya ya nanti gue tinggal minta lagi aja kali sampai jumpa di video berikutnya selamat berbuka puasa selamat juga bagi teman-teman yang saur saat nonton video ini saat saur so yaudah dah peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax